Tentukan saran yang baik ya Ceritanya versi dia Kalau saran baik kenapa gak disebut aja yang memberikan sarannya Hanma Geli gue apa dia Gini Gini Kita sebut saja dia Kalau ini kan kodok-kodok Jangan sebut nama Rasman aja Terserah lo Terserah lo Terserah lo Rasman botak, Rasman bau, Rasman miskin nah lu tuh pakai segala zoom-zoom meeting pakai segala zoom-zoom meeting kerjaannya dia preskon melulu yang malah curhat iya sempatnya dia ngajakin wartawan preskon pakai zoom enggak itu preskon pakai zoom kalau dari sudut pandang gue coba sebentar ya saya berikan sedikit analisa kenapa dia preskonnya pakai zoom simak dulu ya di pandangan gue kenapa dia pakai zoom adalah biar dia bisa mengontrol pertanyaan wartawan tapi tidak terjadi tidak bisa yang ngegrubuk bukan wartawan ada mama lemon yang nongol sate nya sudah datang belum belum sini sini duduk sate mau lagi sate gua lapar gua emosi rasman itu ya rasman itu ya gua ngerti lu lawyer itu lulusan mana rasman lu lawyer lulusan mana rasman lu lu gak ada harga dirinya lu gua buat bisa disini bukan lu boleh di tv tv lain lu mencak-mencak ya berurusan sama orang ya tadi lu diam-diam aja well ya orang soalnya orang lagi ngomongin kasus pidana kok bilang katanya gua harus berterima kasih sama keluarga miskin gembel fadel yang hidup itu tuh masih bagus lu rasman gak gua sembur pakai api lu rasman dari mulut gue lu aja zoom lu bintang sate kata mana tanya di bawah rasman lu lu ya gua kasih tau ya pasti kalau dia nih dipilih nih ya pasti nih mundur kemana-mana nih emang nih rasman nih udah kagak pernah menang lu nanganin kasus lu semua kasus lu bikin jadi heboh-heboh gak jelas ya ini kan jiper kan dia lupa ya enggak gak ilang oh agak gua kira lu ilang tadi nih pokoknya dengerin ya netizen kalau sampai rasman almarhum itu kan gara-gara gue itu bukan gara-gara gue itu gara-gara kelakuannya sendiri nah jangan gitu lah gak baik karena dia dibully dia dibully ya ya dia tadi kan abis gue gituin kalau orang yang ada otaknya abis digituin malu 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 bukan almarhum bambang ya biji mani orang malu abis itu dia sakit seseng nafas kan tenggorokannya gak ada yuk kayak apa ada ada tenggorokan gue gak liat gue gak liat lek-lekannya gue gak liat gue dari tadi gue zoom-in tuh foto tadi gue gak liat lek-lekannya tenggorokannya ada ya gak ada cuma leher kesel banget gue untung tadi thank you ya tadi buat wartawan yang nge-share link zoom itu puas banget gue terima kasih itu dia makanya gue bilang jadi dia kenapa dia gak ini gak apa namanya gak lagi gak pake offline presscon lagi kayak sebelumnya karena kan kalau offline presscon kan resiko digerboknya luar biasa tuh maksudnya digerbok itu adalah wartawan bisa kalau pake zoom kan itu dia bisa di mute dia bisa milih orang yang bicara siapa bisa dipilih gitu nah tadi shape-nya apesnya adalah yang nongol lu kan gak mungkin lu di mute ya kan itu gunanya pake zoom rencananya adalah biar bisa di mute kalau wartawan nanya yang melenceng-melenceng yang tidak sesuai script udah di mute aja eh yang nongol lu ada suara lu gak mungkin lu tau-tau di mute lu makin konyol lagi kalau lu lagi ngomong tau-tau di mute puyong palanya buat nangkis kenapa tadi bang ada ada NM kemudian tadi seperti suara NM kok tau-tau hilang bang eh kan begonol oke bilang siapnya backingan Nikita backingan Nikita dia salah sedikit saya sikat nah banyak banyak omong banyak omong botak eh Rasman oh lu dateng deh besok beli-beli sate dimana di kamar lu beli sate buat Pak Rasman Rasman itu gak makan sate agak tadi lu ngomong sate terus tau-tau Pak Rasman oh baik banget tadi gua beliin sate bukan Rasman itu gak makan sate dia dimakan kenapa makan makanan makanan belut kodok makanan maikan cupang ini kok makanan si Rasman aduh jadi buat semua disini gue live-nya keluarga buah-buahan kembali aduh di sebelah di sebelah kasur udah pada tidur yaudah win itu di restoran gimana dulu eh bentar restoran gue Miami udah mau hampir rampung ini gue lagi cari head source buat di dapur kita kita tinggi dulu lu udah di club fondimas belok buat yang promo premiere film gue desember itu tayang oh iya udah sih tadi ntar lah kita bahas yang bagian itu tapi ini restoran gue restoran gue baru launching parfum guys kalau mau beli di shopee mumpung lagi promo ya jadi jualan lapak gue kenapa lu jualan mie kami restoran mie ayam dan mie ayam dan oke gue insyaallah ya akto oktober pas ulang tahunnya aska insyaallah rampung kita meeting yaudah jalanin aja jalanin ntar gue lihat aja itu kan rapung selesai pembangunannya brother udah belum ini buka ya belum kalau buka bilangnya open nih makanya lu dengerin kan gue bilang rampung bukan buka iya 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 yaudah kok mau ngobrol dulu yaudah gue deh kalau lu pergi eh kenapa jadi putih ada si ujang gue ujang kumaha charger ujang lu jangan jadi gue buahan lu jadi apa kejang kalau enggak udah lu audionya aja juga gue gak keberatan tapi kok gelap yang gimana gimana eh bujang suara lu patah-patah jang sinyalu nih kayaknya lu dimana tuh padel gimana lagi kembang kempis jantungnya berdebar-debar itu rajai jadi durian dia nemu aja lu bagiklah filter agak nemu ada muka lu mana ada ada muka lu ini ada muka lu muka muka lu gelap di gue ada di gue ada jelas oke sip yang nonton pada nangis ini kenapa buah semua yang dongol abis ini akun lu diserbu udah 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 banyak banget yang sumpah banyak banget pasang red kan gue lagi mikir di pak kagak nih apa pajang resign aja jadi konten creator astagfirullah jangan anak gue masuk putih makan begitu anda merendahkan profesi konten creator catat ini netizen catat ini duren di bawah saya ini duren di bawah saya ini kurang 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 ini dia